assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya channel adenium gasani channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium cara menanam, cara merawat, pengendalian hama penyakit dan lain-lain seputar adenium oke welcome back to my channel salam kopi hitam kopi dulu yang penting kopi oke untuk video pada kali ini saya akan mencoba mereview beberapa tanaman adenium saya, mungkin yang saya pilih ini yang menurut saya paling bagus, karena memang di kebun saya tidak ada yang bagus ya teman-teman sekali lagi tidak ada yang bagus ya cuman paling ini ini saja karena memang rawatan pemula tidak seperti teman-teman oke lanjut kalau ada yang mau share tentang pengalaman tentang kekurangan perawatan saya dirasa teman-teman kurang tentang media, perawatan dan lain sebagainya oke sebelum saya mulai mereview tanaman ada tujuh pada malam hari ini saya akan sedikit bercerita tentang teknik adenium oke adenium sendiri itu tanaman yang berasal konon katanya dari gurun jadi kering kalau tanaman itu terlalu media terlalu lembab tidak poros maka tanaman itu tidak sehat karena media yang lembab biasanya media itu terlalu asam jadi pertumbuhan akar itu akan terhambat seperti ada contoh tanaman tadi saya itu menggitam seperti itu sangat penting kita menjaga kesehatan pertama media menjaga kesehatan media dengan media yang poros tentunya kalau air lama tergenang di dalam media itu tentunya dapat memacu OPT Organisme Pengganggu Tanaman patogen-patogen jamur mikroorganisme yang sangat merugikan bagi tanaman seperti itu kemudian yang kedua hama penyakit hama dulu hama kalau tanaman ini terserang kutu putih atau kutu merah otomatis kutu itu akan menghisap cairan tanaman dan meninggalkan virus kalau sudah terjangkit seperti itu maka tanaman akan stuck tanaman tidak sehat karena tanaman mencoba melawan virus yang dilepaskan kutu tersebut seperti itu jadi tanaman itu tidak sehat ketika tanaman tidak sehat kita kasih POC kita kasih nutrisi kita kasih pupuk dan lain sebagainya maka tanaman itu akan menghiraukan jadi serap cuman penyerapannya itu tidak maksimal seperti contoh kalau kita sedang sakit manusia sedang sakit kalau manusia sedang sakit itu dikasih makanan sate gula pizza dan lain sebagainya pasti tidak mau karena mulut itu terasa pahit begitu pun juga tanaman beda dengan tanaman sehat kalau tanaman itu sehat lepas dari serangan hama penyakit media poros pasti tidak dikasih POC yang aneh-aneh tidak dikasih nutrisi yang macam-macam pasti tanaman itu terutama adenium terlihat gendut terlihat segar terlihat gendut terlihat segar karena penyerapan unsur hara yang sudah disediakan udara dan media itu diserap dengan maksimal seperti itu seperti contoh manusia kalau sehat makan apa saja pasti enak lahap seperti itu oke seperti itu mukoddimah atau pembukaan pada kesempatan malam hari ini oke yang pertama pohon pertama saya akan review itu ini Goji x Big F Black CDP Goji Goji x Big F Black CDP warnanya semua-semu menghitam teman-teman saya kasih Code 01 Goji x Big F Black CDP saya kasih Code 01 ini tampak depan cabangnya lumayan besar seperti ini gede tanaman gede teman-teman oke ini sisi depan sisi belakang seperti ini sisi samping kiri samping kanan ini teman-teman besarnya segini pohon sehat segar nominus ya teman-teman bekas fusa juga tidak ada bekas diakarnya sehat semua tidak ada yang menghitam perhatikan apa warna kulitnya agak menghitam agak kecoklatan sehingga menghitam perhatikan detail teman-teman agak coklat mungkin keturunan dari Black CDP silangan Goji x Big F Black CDP seperti itu ini sisi atas keren cabangnya cukup rapat pohon gendut sehat Code 01 saya kasih harga 250 Code 01 Goji x Big F Black CDP saya kasih harga 250 oke teman-teman tidak ada yang meminta foto atau video lagi karena saya tidak membutuhkan satu persatu teman-teman saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena sudah saya perlihatkan secara detail di video pada kesempatan kali ini oke sisi balik akar sehat ya sisi atas sudah saya perlihatkan secara detail jadi tidak ada beli kucing di dalam karung tuh pohon pertama lanjut pohon yang kedua ID nya Goji x GT Montrasiam saya kasih kode 02 cabangnya brutal pohonnya gendut cabang brutal pohon gendut gede gede teman-teman cuman ada minusnya teman-teman disini ada bekas fusa kemudian disini juga ada bekas fusa di atas cuman sudah kering 100% saya jaminan jaminan kering 100% bekas fusanya kalau misal nanti dibeli teman-teman atau sampai kemudian ada bekas fusa menghitam busuk saya ganti saya order selanjutnya saya ganti kalau tidak order saya kirim seperti itu seperti teman-teman seller pada umumnya tampak depan Goji x GT Montrasiam cabang brutal cukup rapat sisi depan akar sehat sisi belakang teman-teman tampak kiri tampak kanan maaf akar sehat serabut banyak menandakan tanaman sehat media yang sangat sehat tampak atas lihat teman-teman tampak atas seperti ini Goji x GT Montrasiam gede pohonnya gede teman-teman pohonnya sekali lagi gede saya bilang gede-gede ini saya kasih harga 275 goji kode 2 goji x GT Montrasiam harganya 275 kodenya 02 oke lanjut pohon yang ketiga pohon yang ketiga wah keren kodenya 03 id-nya goji x Petiara sangat keren teman-teman serius keren cakep goji x Petiara cabangnya 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 kekar tampak belakang cabangnya kekar simetris kalau menurut saya simetris oke menurut teman-teman bagaimana silahkan dinilai dengan sendiri tampak atas sisi depan keren gede pohonnya gede teman-teman gede kodenya 03 goji x Petiara saya kasih harga 300 ribu goji x Petiara akar sehat pohon no minus ya teman-teman tidak ada bekas pusat baik di atas ataupun di akar sehat semua nih perhatikan percabangannya perhatikan akarnya besaran batangnya tuh tampak atasnya harga 300 ribu kode 03 apabila berminat silahkan WA WA bang saya mau nomor sekian-sekian sekian boking karena harganya sudah detil setiap pembelian kemudian minimal 4 4 batang pohon sekaligus saya kasih bonus 1 pohon random saya kasih bonus kalsium sekitar 100 gram 4 batang pohon sekaligus saya kasih 1 batang pohon random kalsium saya kasih bonus 100 gram kalsium kalau ada kalau stok bungisida saya masih saya kasih bungisida kalau habis saya kasih kalsium kalau kalsium masih itu itu nomor tiga ini yang keempat ini nomsot series teman-teman teman-teman ojam kali nomsot kode 04 karena ini pohon-pohon pilihan ya teman-teman saya pilihkan yang paling bagus karena memang ini saja koleksinya tampak depan lumayan gede pohonnya cabangnya simetris oke sisi belakang samping kiri samping kanan tampak atas cuma ada minusnya teman-teman minusnya ini tuh ini terserang fusa akarnya terserang fusa teman-teman mau busuk mau busuk saran saya kalau ini dibeli teman-teman keringkan dulu khusus ini dikeringkan kasih oles sama fungisida kemudian setelah kering baru tanam jangan dikasih media yang pesah saya juga kaget ini tadi tapi kalau tidak ada yang mau ya saya prokar sendiri karena sehat karena ini ada fusa disini ada busuk disini cuman mandek ini sudah kering kering disini tidak sampai menjalar ke batang ini juga ada tidak sampai menjalar ke batang teman-teman sudah kering jadi memang media terlalu lembab mungkin ini tampak depan kiri belakang samping kiri kanan tampak atas ini murah saja ya teman-teman ya karena saran saya sih ini langsung di prokar saja dikeringkan dulu dipotong kemudian di prokar harganya murah saja teman-teman kode kosong 4 harganya 150 ribu karena butuh keterlitian keterlatenan untuk merawat yang seperti ini seperti itu itu kosong 4 lanjut yang nomor 5 teman-teman nomor 5 ID-nya wkkxkhz kodenya 05 cabangnya lumayan brutal sih wkkxkhz cabangnya brutal loh gede lumayan gede pohonnya loh tampak depan gini ya enaknya depan tampak belakang samping kiri samping kanan akar sehat sehat semua tampak atas saya putar yang atas ya teman-teman oke kode 05 wkkxkhz saya kasih harga 150 karena saya memberi harga ini bukan tanpa alasan teman-teman yang saya anggap bagus saya kasih harga mahal yang saya anggap kurang bagus saya kasih harga murah jadi jangan khawatir ada yang mahal ada yang murah berarti yang saya kasih harga mahal berarti kualitasnya benar-benar bagus seperti itu teman-teman yang nomor 5 ini sebenarnya ini goji aracam maaf kode 6 sebenarnya ini gimana ceritanya pohon ini ya saya yakin kalau di teman-teman punya pohon seperti ini pasti tidak akan dilepas ada tawaran berapa pun pasti tidak akan dilepas karena pohonnya cakep benar-benar cakep gendut cabangnya pun oke batangnya apa ya gede-gede akar sehat gede ini teman-teman serius gede berbandingan sama korek saja ya tertanam di pot 25 benar-benar cakep teman-teman tampak depan tampak belakang samping kiri samping kanan akarnya sehat tampak atas teman-teman tampak atas akarnya juga cakep gini kalau di apa diseleksi juga kelihatan bagus goji kali arah cam konon cerita arah cam itu arah champion juara goji yang disilangkan sama pohon yang juara ceritanya seperti itu jadi pemula tidak tahu kalau salah minta maaf ini guyonan saja harganya 400 teman-teman 0.6 kode goji kali akar cam harganya 400 ribu saya kasih lihat atas saya putar atas biar teman-teman bisa paham detail karena harganya mengingat harga cukup mahal menurut saya cukup mahal seperti itu oke itu goji kali arah cam kode 0.6 harganya 400 lanjut pohon yang terakhir pohon yang ketujuh ini ini juga oke wkk kali nomsot modelnya apa ya akarnya gede modelnya gendut cabangnya besar rapat cabangnya kekar tampak depan tampak kiri kanan wkk kali nomsot teman-teman tampak atasnya tuh pohonnya bener-bener cakep akarnya juga sehat saya putar bagian atasnya kode 0.7 kode 0.7 kode 0.7 kode 0.7 wkk kali nomsot dd saya kasih harga 700 eh maaf 300 perhatikan teman-teman mau transaksi lewat shopee gak masalah langsung offline juga gak masalah pengiriman besok sore via cnt ya seperti itu teman-teman ada kesempatan video kali ini oke apabila berminat silahkan WA nomor dibawah atau link shopee di deskripsi request untuk pembuatan link shopee transaksi lewat shopee bisa gak masalah cukup sekian video pada kesempatan malam hari ini wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati